Israel mengklaim serangan dari Iran pada Sabtu 13 April malam hanya menimbulkan sedikit kerusakan infrastruktur. Namun menurut laporan ABC News, dua pangkauan udara belik Israel telah dihantam sempilan rudal Iran. Seorang pejabat senior Amerika Serikat mengatakan kepada ABC News bahwa lima rudal balistik menghantam pangkauan udara Nefatim Israel. Akibatnya terjadi kerusakan pada pesawat angkut militer C-130, landasan pacu, serta fasilitas penyimpanan. Namun Israel bersikeras bahwa kerusakan yang ditimbulkan hanya berskala kecil. Pihaknya menerbitkan video sebuah lubang bekas hantaman rudal serta aktivitas perbaikan di pangkalan udara. Sementara itu empat rudal balistik lainnya dilaporkan menghantam pangkalan udara Israel di Gurun Negev. Pejabat Amerika mengatakan tidak ada kerusakan yang berarti di lokasi tersebut. Adapun dampak serangan Iran terhadap Israel masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Israel mengklaim berhasil mencegat 99% dari total 300 drone dan rudal balistik Iran. Sejumlah pihak meragukan klaim tersebut dan meyakini ada kerusakan masif yang belum diungkap. Lebih dari 300 drone dan rudal balistik Iran diluncurkan untuk menyerang Israel pada Sabtu 13 April Palat. Ratusan senjata tersebut diduga mencakup drone Syahid-136 hingga rudal hipersonik Fatah-2. Militer Iran memang tidak merinci senjata apa saja yang digunakan dalam serangan tersebut. Namun media lokal menyatakan bahwa Iran menggunakan banyak sistem canggih untuk menargetkan Israel. Menurut kantor berita Meru, puluhan drone Syahid-136 dilibatkan dalam serangan udara. Pesawat abrawak ini mampu mengangkut bahan peledak hingga 50 kg dengan jangkauan terbang 2.000 km. Ciri khas drone Syahid-136 yakni memiliki sayap berbentuk delta dan sulit dideteksi oleh radar. Sementara itu menurut Press TV, Iran juga disebut mengerahkan rudal balistik jarak menengah Haibar Segan. Senjata ini mampu membawa muatan hingga setengah ton dengan jangkauan terbang 1.450 km. Pakar Keamanan Lebanon, Dr. Ali Hami juga meyakini bahwa Iran telah menembakkan rudal hipersonik Fatah-2 ke Israel. Rudal ini sulit dicegat oleh sistem pertahanan udara manapun karena kemampuan manuvernya yang tinggi. Namun Israel mengklaim berhasil menembak jatuh 99% dari total 300 drone dan rudal Iran. Meski ada sejumlah kerusakan, Zionis menyebutnya hanya berskala kecil. Serangan Iran terhadap Israel yang belum pernah terjadi sebelumnya menarik perhatian dunia. Menurut pakar, serangan yang terjadi pada Sabtu 13 April malam tersebut hanya peringatan kecil. Analis politik dan profesor di Universitas Teheran, Dr. Marandi menyebut serangan Iran ke Israel sebagai tamparan di wajah. Artinya serangan ini belum seberapa dan masih ada kemungkinan yang lebih besar. Marandi beranggapan Iran berusaha menunjukkan kekuatan militernya kepada Israel lewat serangan balasan. Hal ini terjadi setelah Israel membunuh jenderal Iran dan sejumlah perwira militer di Syria pada awal April 2024. Lebih lanjut, Marandi menuturkan bahwa Iran memiliki kemampuan drone dan rudal yang sangat canggih. Ratusan senjata yang diluncurkan pada Sabtu malam hanya sebagian kecil dari persediaan diguda. Sementara Israel dilaporkan rugi hingga 20 triliun rupiah dalam waktu semalam. Hal ini karena rudal Iron Dome bekerja ekstra untuk melindungi Israel dari serangan Iran. Marandi memperkirakan Israel menghabiskan 10 kali lipat lebih banyak biaya untuk menembak drone dan rudal Iran dibandingkan biaya produksinya. Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Jenderal Muhammad Baheri mengaku puas dengan serangan ke Israel pada Sabtu 13 April Palat. Menurutnya serangan itu sukses bahkan lebih berhasil dari yang diharapkan. Baheri mengklaim dua sasaran penting di Israel telah dihancurkan lewat serangan drone dan rudal balistik. Pertama adalah markas intelijen di Gunung Herbon yang digunakan Israel untuk memberi informasi terkait konsulat Iran di Suriah. Sementara yang kedua yakni pangkalan udara Nefatim di mana pesawat tempur F-35 lepas landas 10 menyerang. Baheri masih ingat betul bagaimana Israel menembaki gedung konsulat Iran di Suriah secara brutal pada awal April 2024. Serangan itu menewaskan dua jenderal termasuk Muhammad Reza Zahedi, komandan pasukan Huts di Lebanon dan Suriah. Kematian sang jenderal inilah yang memantik kemarahan Iran hingga terucap sumpah untuk mempelas dedam. Baheri menuturkan serangan terhadap Israel telah melalui perencanaan yang matang. Operasi bernama True Promise ini hanya dibatasi untuk sebagian kecil sasaran. Iran sengaja tidak menargetkan populasi dan pusat perekonomian Israel karena operasi ini hanya pertujuan untuk menghukum Sionis. Serangan Iran terhadap Israel pada Sabtu 13 April malam mendapat apresiasi dari warga Palestina. Mereka bahkan menganggap Iran sebagai pahlawan karena berani menyerang Sionis. Warga Palestina yang tinggal di Gaza, Majid Abu Hamzah mengungkapkan kegembiraannya. Ia menuturkan selama enam bulan lebih perang berlangsung, tidak ada yang berani menyerang Israel secara brutal. Namun Iran kemudian hadir untuk melakukan hal itu sebagai pelasan atas terbunuhnya sang jenderal. Bagi Hamzah, siapapun yang berani menyerang Israel adalah pahlawan di mata rakyat Palestina. Meski mereka tidak menganut ideologi Iran, baginya tetap pantas disebut sebagai pahlawan. Selain diapresiasi warga Palestina, Iran juga mendapat dukungan penuh dari rakyatnya sendiri. Ribuan warga Iran turun ke jalan beberapa jam setelah drone dan rudal diluncurkan ke Israel. Mereka mengibarkan bendera Palestina sambil meneriakan semangat kemenangan. Iran dan Amerika Serikat berselisih terkait serangan di Israel pada Sabtu 13 April 2024 malam. Iran mengklaim pihaknya sudah memberitahu Washington 3 hari sebelum serangan diluncurkan. Namun Amerika Serikat mengatakan tidak ada pemberitahuan apapun terkait serangan di Israel. Menteri Luar Negeri Iran Hussein Amir Abdullahian menyebut pemberitahuan itu tak hanya ditujukan kepada Washington, namun juga negara-negara tetangga Israel. Hal itu telah dikonfirmasi oleh para pejabat di Turki, Yordania, dan juga Irak. Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan Iran dan Amerika terkait serangan di Israel. Sebagai perantara, Turki menyampaikan bahwa serangan itu merupakan tanggapan atas terbunuhnya Jenderal Iran di Syria pada awal April 2024. Namun salah satu pejabat senior Amerika membantah pernyataan Menteri Luar Negeri Iran. Ia mengakui Washington memang melakukan kontak dengan Iran melalui perantara Swiss, namun tidak mendapat pemberitahuan 72 jam sebelumnya terkait serangan ke Israel. Adapun serangan Iran ke Israel melibatkan lebih dari 300 drone dan rudal balistik dalam waktu semalam. Israel mengklaim berhasil menembak jatuh 99% senjata itu, meski ada laporan kerusakan dan korban logah. Presiden Perancis Emmanuel Macron menyerukan agar sanksi internasional terhadap Iran diperkuat. Menyusul serangan di Israel akhir pekan lalu. Dalam wawancara bersama media lokal, Macron mengutuk serangan Iran dan menyebutnya tidak proporsional. Macron mengatakan komunitas internasional akan melakukan segala upaya untuk menghindari ekskalasi konflik. Selain itu, juga mendesak Israel agar tidak membalas Iran lewat cara militer. Sebaliknya, Macron berfokus mengajak dunia untuk mengucilkan Iran dari komunitas internasional. Caranya dengan menjatuhkan lebih banyak sanksi, termasuk meningkatkan tekanan terhadap aktivitas nuklirnya. Macron menilai serangan Iran ke Israel telah menyebabkan perpecahan besar di Timur Tengah. Sementara Iran membenarkan serangannya ke Israel dengan mengutip hak membela diri berdasarkan pasal lima satu piagam PBB. Negara tersebut juga berjanji untuk tidak mengambil tindakan lanjut kecuali jika Israel menyerang balik. Namun, Iran telah memperingatkan bahwa tanggapan militer akan memicu ekskalasi yang lebih besar. Menteri Keuangan Sri Mulyani menggelar rapat dengan Pejabat Kementerian Keuangan pada minggu 14 April palap. Rapat kali ini membahas anggaran pendapatan dan belanja negara di tengah ketegangan geopolitik menyusul serangan Iran ke Israel. Momen itu dibagikan Sri Mulyani lewat akun Instagram pribadinya. Terlihat sejumlah pejabat kemengku hadir, seperti Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Direktur Jenderal Pajak Surya Utomo. Kemudian Direktur Jenderal Anggaran Isa Rahmatawata hingga staf khusus mengu Yustinus Prastowo. Dalam keterangannya, Sri Mulyani mengatakan, APBN akan terus menjadi instrumen yang penting dalam menghadapi gejolak dan dinamika nasional maupun global. Tak hanya membahas APBN, rapat dalam itu juga membahas persiapan pertemuan G20 dan Spring Meeting IMF World Bank pekan depan. Adapun, rapat pejabat kemengku itu berlangsung tak lama setelah Iran meluncurkan 300 rudal dan tron ke Israel pada Sabtu malam. Serangan itu dipicu oleh tindakan Israel yang mengebom kedutaan besar Iran di Syria pada 1 April yang menewaskan tujuh garda revolusi Iran, dua komandan militer senior dan lima petugas Iran lainnya. Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan serangan ke Israel murni untuk membelah diri. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.